Tak kunjung tuntasnya penanganan kasus dugaan korupsi jembatan pada maran di Rogan Hilir menimbulkan pertanyaan berbagai kalangan. Kejati Riau dinilai terkesan tebang pilih untuk kasus yang diduga merugikan negara puluhan miliar rupiah tersebut. Direktur Eksekutif Riau Corruption Watch Mayandri Susarman berharap ada keseriusan dalam penanganan kasus dugaan korupsi jembatan pada maran. Apalagi kasus ini sudah berlangsung cukup lama dan tak kunjung dituntaskan. Kejati Riau diharapkan tidak tebang pilih dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi yang merugikan masyarakat tersebut. Tentu berharap agar kasus dugaan tindak korupsi jembatan pada maran ini diusut secara tuntas oleh pihak aparat peningkat hukum. Kalau tidak salah ini kan oleh pihak kejaksaan tinggi Riau kan. Nah kita minta dan kita berharap agar pihak kejaksaan tinggi Riau itu mengusut semua pihak yang terlibat. Siapapun dia ya harus diproses secara hukum. Jadi tidak ada yang perlu disembunyikan atau yang ini dinaikkan, yang ini tidak gitu kan. Nah ini kan kita tidak berharap seperti itu. Nah oleh karena itu RCW akan selalu melakukan pemantauan terhadap kinerja para penegak hukum, khususnya dalam menangani tindak-tindak korupsi di jembatan pada maran ini. RCW mengaku akan tetap mengawal penanganan kasus dugaan korupsi jembatan pada maran hingga tuntas. Yogi Sastara Harja, Kairul Nas melaporkan.